Kalian adalah penyendiri? Mungkin kalian adalah reinkarnasi dari Ion Staziron. Ion ini selalu ditaktirkan untuk selalu menyendiri. Inilah alasannya kenapa Ion ini memiliki kemampuan untuk membelah dirinya sendiri, agar hidupnya tidak merasa kesepian. Pada zaman dahulu, ada serangga bernama Koldioptera, ras serangga yang berhasil beradaptasi dengan mengembangkan kemampuan komunikasi dan hubungan sosial. Tapi, ras ini tidak bertahan lama. Dugaannya adalah dikarenakan wabah penyakit, hingga ras ini punah. Ada satu serangga yang mampu bertahan, dan namanya adalah Teziron. Pada saat yang bersamaan, Ions of Permanence, Long, diakhiri hidupnya oleh Ions of Han, Lan. Entetnya Long membuat kekuatan keabadiannya menyebar ke seluruh alam semesta, dan tidak sengaja diserap oleh Teziron. Hal ini membuat struktur tubuh Teziron ke bentuk Ionsnya, dan terciptalah Ions of Propagation. Sesuai namanya, Propagation yang berarti penyebaran, Teziron menyebarkan duplikat dirinya ke alam semesta yang lain. Untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Kerusakan ini membuat ketiga Ions lainnya merasa terganggu. Dan ketiga Ions ini memutuskan, untuk beraliansi mengalahkan Teziron. Hingga di satu saat, Teziron masuk ke sebuah planet, dan dijebak oleh Ions yang membencinya, termasuk Akifili. Mereka bertujuan, untuk menghentikan penyebaran Teziron ini. Pertempuran sengit pun terjadi, dan akhirnya pertempuran ini dimenangkan oleh ketiga Ions tersebut. Setelah entetnya Teziron, kekuatan keabadian pun tersebar kembali ke alam semesta. Dan kali ini yang menyerapnya adalah Yaoshi. Yap, Ions of Abundance. Dimana kekuatan mereka sangatlah mirip. Inilah yang juga menjadi salah satu alasan, kenapa Lan ingin segera memburu Yaoshi.